Assalamualaikum anak-anak Hai Sudah lulus aja ya kalian Padahal baru kemarin rasanya kita melaksanakan MPK sama-sama Dan hari ini kalian sudah menuai hasil selama 3 tahun berada di SMPT Rokban Selamat ya atas kelulusannya, selamat atas pencapaian kalian yang sangat luar biasa yang sudah kalian lakukan. 3 tahun kalian berjuang disini tidak mudah banyak proses yang kalian lalui Ustazah disini mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama yang sudah kita jalani sama-sama kita sudah membuat sesuatu hal yang berkesan di kelas 9 Ahwat B khususnya Untuk anak-anak semua terkhusus 9 Ahwat B Ustazah minta maaf jika selama kita bersama banyak hal yang kurang mengenakan yang membuat kalian kecewa mungkin dan Ustazah kurang perhatian atau belum bisa membersamai kalian selalu Ustazah memaaf tapi semua itu bukan berarti Ustazah tidak sayang sama kalian Ustazah sangat sangat sayang sama kalian Ustazah berpesan please kalian jaga alat kalian dimanapun kalian berada kalian jaga harga diri kalian sebagai Ahwat kalian tutup aurat kalian rapat-rapat dan kalian jangan mudah ikut terbawa arus dimanapun kalian berada jangan sakiti hati orang tua kalian jangan kecewakan mereka karena mereka kalian sampai pada titik saat ini quotes dari Ustazah hari ini terkadang pertemuan dan perpisahan terlalu cepat tapi kenangan dan kesan tersimpan terlalu lama terima kasih I love you all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat Slipping through my fingers all the time I try to capture every minute the feeling you need Slipping through my fingers all the time Ustazah mengucapkan selamat atas kelulusan kalian pada hari ini luar biasa perjuangan kalian selama 3 tahun berjuang dengan pandemi Alhamdulillah atas izin Allah di akhir semester di kelas 7 sampai sekarang kita bisa bertemu banyak sekali memori yang sudah kita jalani bersama terima kasih banyak atas semua momen yang sudah kita ukir bersama Ustazah juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya terutama untuk anak-anak Ustazah di kelas 9 Ahwat A mungkin selama membersamai kalian Ustazah kurang sabar atau kurang perhatian Ustazah hanya bisa berdoa Ya Allah Ustazah hanya seorang guru yang fakir ilmu maka jadikanlah anak-anak Ustazah anak-anak yang soleh dan solehah kuat agamanya dan sayang dengan orang tua kalian karena doa kalianlah yang nantinya akan sangat diharapkan oleh orang tua kalian tidak tidak akan putus rezeki seseorang selama ia meninggalkan doa untuk ayah dan ibunya jadi teruslah berdoa untuk orang tua kalian karena mereka yang paling berjasa sehingga kalian bisa sampai di titik ini pesan Ustazah berjasa seberapa berat berat nanti beban yang akan kalian hadapi dan entah seberapa berisik isi kepala kalian semoga Allah mampukan dan Allah mudahkan setiap langkah dan proses kalian karena kalian sedang dibentuk ibarat kayu yang sedang dipahat pasti pernah tersayat bertumbulah dengan baik you will be the best version of you goodbye terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Ustaz yang sayang Allah subhanahu wa ta'ala pesan Ustaz perhatikan kedua orang tua kalian carilah keridoan mereka dengan cara bersungguh-sungguh menuntut ilmu memperbaiki akhlaq dan ibadah karena Nabi sallallahu a'ala pernah bersabda ridho allah fi ridho al-wadidain wa sakhat allah fi sakhat al-wadidain ridho allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murka allah tergantung pada murka orang tua kedua orang tua hadith riwayat tirmidhi jadi kunci kesuksesan kita yang sebenarnya adalah kita mampu berbakti kepada kedua orang tua semoga anak-anak ustaz semua menjadi orang yang sukses dalam berbakti kepada kedua orang tua dan sukses di dalam menuntut ilmu assalamualaikum ananda semuanya ustaz juga ingin mengucapkan selamat ya atas kelulusannya dan ustaz disini ingin meminta maaf terkhusus kepada ananda di 9 ikhwan bay mungkin banyak kata-kata ustaz yang menyinggung kalian banyak nasir-nasir ustaz yang membuat tidak nyaman hati kalian ustaz minta maaf sekali apapun yang ustaz lakukan apapun yang ustaz sampaikan apapun yang ustaz larang tidak lain tidak bukan itu adalah untuk kebaikan kalian ustaz berpesan tetap jaga sholat lima waktu sesibuk apapun kalian kemudian jangan lupa untuk memuliakan orang tua kalian maka niscaya Allah akan memuliakan kalian yang terakhir ustaz berpesan kepada kalian jangan bikin susah orang lain siapa tahu nanti saat kita susah orang lain yang pernah kita buat susah itulah yang Allah kirim sebagai orang yang akan menolong kita oleh karenanya jangan kalian sekali-kali membuat susah orang lain sekali lagi ustaz minta maaf semoga Allah meridui anak-anak ustaz sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh